Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama dan utama Marilah kita panjatkan puja dan syukur Berhadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmatnya kita bisa berkumpul Dalam keadaan sahab walafiat Salawat dan salam Tercurahlah kepada Nabiakum Muhammad Salallahu alaihi wassalam Dewan juri yang kami hormati Perkenalkan Nama saya Kaisa El Mamazianur Azmi Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Sayangi Ibu Alkisah Pada suatu hari Seseorang laki-laki datang pada Rasulullah Ia berkata Ya Rasulullah Siapakah orang yang pantas Saya perafkan dan sebaik-baiknya ya Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Jawab Ibumu Laki-laki itu pun kembali bertanya Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Jawab Ibumu Laki-laki itu pun kembali bertanya Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Jawab Ibumu Laki-laki itu pun kembali bertanya Kemudian siapa lagi ya Rasulullah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Jawab Ayahmu Dari kisah tersebut Bisa kita ambil hikmahnya Bertapa mulianya kedudukan seorang ibu Sehingga menyebutkan tiga kali baru ayahmu Taukah kalian Seandainya semua anak menyadari Bahwa pengorbanan seorang ibu Sudah dimulai sejak kita di dalam kandungan Melahirkan Merawat Menyayangi Maka dari itu kita harus menyayangi Menghormati Memuliakan seorang ibu Dan ingatlah selalu sobat Syurga ada di bawah telapak kaki ibu Demikianlah yang saya dapat sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh